Intro Kerjanya di Cafe Pelangi mbak Cafe Pelangi? Heh, bagus juga kamu Bagus untuk diandalkan Yaudah, kalau gitu saya akan segera kesana Dan saya akan bikin dia dipecat dari pekerjaannya Aisyah, I'm coming Kok banyak kempes? Aduh, iya kempes Kok bisa sih? Satpam! Satpam! Syukurin Torasak Hah, mana kemana sih? Satpam, pada tidur aja kerjanya Aduh, gimana nih? Aduh Ih Ini punya ibu Ini buat mas Setia Nasi gorengnya Aisyah enak loh Iya, tapi aku bikinnya gak pedes bu Oh, gak masalah itu Gue kalau pedes atau gak pedes itu biasa aja Oke-ke aja Ayo makan, nak Ayo Enak 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 Kenapa mas? Kenapa mas? Kedes ya? Enggak Makan lagi mas Setia Iya, ini mau makan Mas Setia kok cuma diaduk-aduk? Makan lagi mas Hmm, kabar Kita diabisin Iya Enak mas Enak kok Ya udah kalau gitu Aisyah Pamit dulu ya bu ya Oh ya ya Hati-hati ya Aisyah Iya bu Lu mau kemana lu? Mau kerja mas Hah? Enak kan? Pedes Itu peringatan buat mas Setia Makanya kalau dia bilang jangan kesini, jangan kesini Nikmatin aja tuh narkisinya pedes Eh Aisyah Lu ngerjain gue Enggak sedia Aduh kenapa nak? Aduh Aduh Bu Mules bu Boleh pinjam toilet gak? Oh iya ada 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 disitu Ada disitu Iya iya Uf Kan nampak boleh selagi ya Aduh Tungguin dulu deh, siapa tombol lagi Ya Allah, kasihan banget itu nasib dia Polak balik ke toilet Maaf aku telat, Pak Setia mana? Ya gak tau kemana dia Belum datang juga Kamu pucat sekali, Dimas Kamu baik-baik aja Aku gak apa-apa Cuma sedikit Gak enak badan Ya sudah Kita akan mulai meetingnya setelah Setia datang ya Iya, Pak Yang pasat ini Harus ya, harus-harusnya Tenggu 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 Nolos banget Bu. Iya, iya. Kamu istirahat aja dulu nih. Di sini nih. Nih, kursinya digabung aja. Biar kamu istirahat dulu. Oh, iya ya. Nah, nih nih. Dijari satu aja. Biar kamu tiduran dulu. Kamu istirahat aja dulu ya. Iya, iya Bu. Pa. Pa. Sudah satu jam, Pa. Mana sih, Satya ini? Belum perhatian juga. Coba Bapak telfon. Iya, Sper. Nah, Setia. Enggak. Mumpunnya bunyi tuh. Ya ampun. Dia kayaknya pulus banget nih. Halo, Setia. Kamu tuh dimana sih? Ini kita sudah mau meeting. Ditungguin kok gak datang-datang juga? Mas Irwan? Dina? Kok... HP-nya Setia ada di kamu? Nah, Setia lagi sakit. Dia gak bisa ngangkat telepon. Dia lagi istirahat dulu. Jadi Setia masih di rumah Isa. Halo? Halo? Aku dimatikan. Bu Dina ngomong apa-apa? Cuma... Cuma bilang katanya Setia sedang istirahat. Sedang gak enak badan juga. Setia tidur di rumah Isa. Tidak bisa. Ya sudah, kalau begitu... Kita... Berdua aja yang meeting sama kalian kita ya. Tapi sebelumnya kita... Rilis dulu ini. Materi ini. Soalnya untuk ini kita harus... Bisa tekankan ke... Pihak kedua. Sebaiknya meeting hari ini kita tunda, Pak. Aku juga gak enak badan. Aku permisi. Terima kasih. Silahkan, Mbak. Mas. Mas Dimas? Stop, 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 stop. Iya bener ini. Ya Allah Mas Dimas kenapa? Mas Dimas? Nah... Itu dia. Si Aisyah. Meeting siapa dia? O-O-M-G? Dimas? Mas? Mas Dimas? Ya ampun. Pak, pak, pak. Maju, maju. Kedepan, 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 kedepan. Ya ampun. Mas Dimas? Mas? Mas kenapa mas? Mas? Ya ampun. Mas? Mas kenapa mas? Dimas? Dimas, Aisyah. Dimas, ya ampun. Dimas kamu kenapa? Aisyah, kenapa Dimas? Gak tau gue. Ya, ya udah. Tolongin Pak. Bo, kamu masuk ke dalam mobil nih Pak. Dipegai-pegai. Ya ampun. Dimas, kamu kenapa sih? Aisyah, Aisyah kamu ikut ya. Ikut, ikut, ikut. Ayo Pak, cepetan Pak. Aduh, anak saya kenapa itu? Udah. Ayo Pak, cepetan Pak. Ya ampun. Ada-ada aja deh. Sifat. Udah. Nah,agh. Pak, Kesari. Ya, Pak. Aisyah kemana? Tadi dia ada. Sekarang hilang begitu aja. Nah. Itu dia tuh orangnya, Karin. Ayo kita kerjain dia. Ayo, Hyah. Ayo. Sekarang kamu anterin minuman ke sana. Baik, Pak. Mana Aisyah? Itu tuh. Kecil. Hei. Aduh. Udah kamu. Saya langsung aja. Maaf ya, Pak. Bi, kok mukanya beda sih sama yang lo tunjukin ke gue? Iya, kayaknya gue sayangnya. Aduh, Bi. Terus gimana ini? Aduh, gue gak tau deh. Aduh, kamu ini gimana sih? Ini gimana nih? Baju saya basah nih. Kenapa ini? Kenapa minumnya tumpah seperti itu? Saya gak tau, Pak. Tiba-tiba mbaknya nyenggol saya. Dan minumannya pun tumpah, Pak. Eh, kamu jangan sembarangan untuk saya ya? Ini udah jelas-jelas kamu tuh numpahin minuman kita. Iya, tuh liat. Saya gak mau tau. Kamu harus tanggung jawab. Eh, Pak. Jangan bolong dong, Pak. Saya liat kok mbak yang nyenggol dia sampe jatuh. Saya juga liat udah salah. Nyalain orang lagi. Saya gak suka diperlakukan seperti itu. Karyawan saya gak salah. Dan saya rugi karena minumnya tumpah. Kalian berdua harus tanggung jawab. Dan ganti rugi semuanya. Ini minumnya gampang, Pak. Udah sampai saya bayar. Eh. Gampang, Pak. Gampang. Aduh. Sial. Gue pikir itu tadi Aisyah. Pokoknya bukan. Kata si Hani dikerja di sini. Kok gak ada ya? Udah deh ah. Kok gak usah ngomel-ngomel terus. Nanti kita kerjain aja tuh orang. Ya. Eh. Lu udah telepon Dennis belum? Udah sih. Katanya dia mau jumpa. Hai guys. Hai. Kok muka kalian pada bete kayak gitu sih? Ya udah. Ya udah. Gimana kalau gini? Kita pergi jalan-jalan. Terus nantar ke bete. Oke. Ide bagus tuh. Yuk. Tung, tung, tung. Mobil aku taro mana? Udah gampang. Gini aja. Kita pergi naik mobil aku. Mobil kamu tinggal sini aja. Gak akan dihilang kok. Ya bener tuh. Hmm? Gimana? Ayo. Ayo. Sini aku bantai. Thank you. Cheers. Silahkan. You're welcome. Hmm. Udah ya? Mas Yatiah, gimana kondisinya? Udah enakan? Udah bu, udah gak mulai selagi nih. Alhamdulillah, kalau gitu. Iya, jadi merepotin. Gak apa-apa. Yang penting kan udah enakan. Maafin ya, kalau tadi Aisyah ngerjain kamu. Iya, bu, gak apa-apa. Ntar juga saya bales. Astaga, udah jam segini. Aduh, apa lagi? Budi, ya saya permisi mau pulang dulu ya. Oh, ya, ya, ya. Iya. Ada ya, enak? Iya, makasih. Iya, Pak, Pak. Depan stop ya, Pak. Depan stop. Aisyah, Aisyah tolong. Tolong, tolong Dimas dibantu dia. Iya, Bu. Bisa gak? Pak, buka pintunya, Pak. Cepetan, Pak. Pak, tolong, Pak. Bisa, Pak. Dimas, ya. Ya, Bu. Kenapa jadi begini sih? Bawa, bawa, bawa masuk ya, Pak. Halo? Halo? Dokter? Tolong ke rumah saya ya, Dok. Anak saya sakit. Ditunggu ya, Dok? Ya, makasih, Dok. Aduh, untuk Dimas. Aisyah. Mas, Dimas. Ya Allah, kenapa, Mas? Aisyah. Aisyah. Gimana? Dimasnya udah sadar belum? Belum, Bu. Ya ampun. Dokter, tolong, Dok. Sini, Sini, Sini. Sini, Sini. Iya, iya. Ayo, Dok. Sudah berapa lama dia pingsan? Eh... Ada... Ada setengah jaman ya, kayaknya, ya? Iya, iya, Dok. Ada setengah jaman gitu deh, Dok. Sepertinya... Papa Dimas digigit serangga berbahaya. Serangga berbahaya? Eh... Digigit serangga memang gak bisa berbahaya. Beberapa jam setelah digigit, beliau bisa mengalami demam, menggigil, jadi otot dan sakit kepala yang sangat perat. Tadi saya sudah bersuntikan, dan akan saya beri obat. Kalau dalam waktu 24 jam, demamnya tidak turun juga, segera hubungi saya. Iya, iya. Pasti, Dok. Pasti. Saya permisi. Makasih, Dok. Makasih, Dok. Makasih ya, Dok. Ya, Mak. Ya, Mak. Makasih, Mak. Makasih, Mak. Makasih. Berapa? Makin panas, Bu, badannya. Aduh. Ya udah. Kalau gitu, Dimas dikompres, deh. Eh? Jangan, Bu. Hah? Minum obat dulu, ya? Gimana, mau kasih minum obat? Kan Dimas, dia belum sadar. Ya, gak bisa, dong? Bisa, Bu. Hah? Bisa. Masa? Iya. Kamu yakin bisa? Bisa, Bu. Perlu dibantu gak? O-O-M-G. Cobaan biar keliat. Pasti kebakaran tuh hatinya. Bu. Saya ambil keberkesan dulu, ya? Oh. Iya, iya, iya. Cepat ya, Isa. Cepat ya. Cepat ya. Iya, aisha. Gapain, dia lumayan? Gapain, dia bawah, ko? Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka, buah, 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 buah. Bu Lydia, ini air kacang hijau untuk mas Dimas. Nanti kalau misalnya Mbak Bianca udah keluar kamar, itu yang mau dikasih ini ya, bu. What? Aisyah, Aisyah, kenapa gak kamu kasih tau aja langsung ke Bianca? Gih, kasih tau, kasih tau. Gak usah, bu. Saya mau pamit pulang. What? Lagian juga udah ada Mbak Bianca yang ngugusin mas Dimas. Oh, omg Aisyah, kamu ini gimana sih? Ih! Itu! Dimas kan masih sakit, belum sadar. Kok kamu tiga-tiganya malah mau pergi ninggalin dia? Maaf, bu. Tapi saya juga gak mungkin ninggalin ibu saya sendirian di rumah. Wah, nanti kalau misalnya mas Dimas udah sadar, saya tetap salam ya, bu. Kesel banget disana kamu. Kamu itu pake otak-otak asya kalau pas malu tuh dipikirin dong Aisyah. Ah, ampun deh. Mama ngomong sama kamu tuh ya. Kamu tuh jangan ego gitu ya. Nimas anak saya tuh sampe jemput kamu untuk bawa pulang ke rumah ini. Sekarang kamu udah sampe di rumah ini. Kok kamu malah mau balik lagi? Nih, nih, nih ya. Sebagai istri yang baik harusnya kamu nurut. Apa kata suami? Gitu. Assalamualaikum, bu. Iya. Eh, maaf gue besok. Eh, Aisyah! 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 Gimana sih? Aisyah mau balik dulu malam-malam kayak gini. Ah, bukannya gue gak penuh dia. Tapi gue kan belum balik jendam. Gue gak mau dia kenapa-napa sebelum gue balik datang. Tuh, sepi banget lagi. Gak ada ojek lagi. Gimana nih? Eh, Pak, Pak. Iya, Mas Itik? Iya. Pinjaman sebentar. Boleh, Mas, gak? Boleh. Iya, iya. Mas, ya? Iya, atasin, Mas Itikah. Ayo deh. Jalan aja. Bismillah. Ojek, Ning. Hah? Ojek? Iya, ojek. Ojek, Bang. Ke jalan jambu berapa ya? Do.. Do vo- Do Vo. Yeah. Stop, 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 stop. Iya. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih. Manis. Cantik. Bagaimana? Shhh. Eh, tunggu dulu dong. Ayo lah. Ikut abang dulu yuk. Biar kita saling kenal. Ayo dong. Aduh, apaan sih? Semakin marah, semakin cantik, semakin amat. Apaan sih? Lepas nggak? Lepas! Lepas! Eh, Odek. Jangan dikacampur. Peningan lo pergi, lo. Gimana nih? Hajar! Tidak! Yayi! Yang ini gimana ini? Tolong! Tolong! Misalkan lo, ada suara apa itu ribut-ribut di depan? Aisyah, 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 ada apaan, ada apaan? Ya itu bu, tukang ojek, tukang ojeknya yang nyelamat tidak aku, bu, dikebukin sama Bremen, bu. Tolonglah, Stafilazen. Tolong, 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 tolong. Bukan, ini banget temen gue dikebukin. Bang, hei, aja. Ya Allah, tolong, tolong, tolong. Ada apa, bu? Tolong, 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 tolong. Weh, ngapain kalian? Ayo, ayo, ayo. Hai, bu. Ya Allah, bu. Hah? Bu, dimana Aisyah? Bu, tukang ojeknya bingsan, bu. Bingsan. Ya Allah, saya kamu ambil minum, minum, cepat, cepat, minum. Ya Allah. Mas, bangun mas. Mas. Ya Allah. Tolong, tolong. Wah, saya pake helm, nih. Mas Setia. Hah? Mas Setia? Ya Allah, ini Mas Setia? Iya, iya, bu. Ini, ini, ini Mas Setia, bu. Ya Allah, Mas Setia. Bisa begini, nih. Ya Allah. Saya gimana ini, saya? Kasih, kasih minum. Kasih minum. Kasih minum. Kasih minum. Kasih minum. Mas Setia. Sima. Mas Setia. Menvision. Terima kasih telah menonton. Aduh, gue jawab apa nih? Tapi bukannya ini kesempatan untuk bikin Aisyah jatuh cinta sama kamu. Gue tuh cuma gak tegang liat lu pulang malam-malam kayak gini. Ya, gue terpaksa nih sama jadi tukang ojek. Karena kalau gue tawarin dari rumah, pasti gak mau kan gue anterin kol. Mas Setia sebenernya baik. Dan dia emang udah berapa kali nolongin aku. Rasanya aku gak pantas di marah terus sama dia kali ini. Yaudah, bu. Saya pulang dulu. Yakin, Nasetnya gak apa-apa? Gak apa. Dudulan aja. Udah ditekan rumah. Terima kasih ya, Mas. Oya. Kalau gue terus bersikap manis kayak gini. Mana mungkin Aisyah gak lulu, pasti dia bakal baper. Sia. Sia. Kalau diliat Setia itu memang baik ya. Baru tadi pagi kamu kerjain dia. Dia gak marah sama kamu. Malah keliatannya dia lah pernuli banget sama kamu. Enggak, bu. Mas Setia itu bukan baik sama aku. Tapi dia itu cuma pura-pura baik supaya aku mau nilai sama dia. Tapi ibu lihat, keliatannya dia tulus sama kamu, Syah. Kalau emang dia baik, bu, dia gak mungkin ngancurin mata tangga aku, bu. Ya, maaf, Syah. Ibu pikirkan dia mau bertanggung jawab sama diri kamu. Bu, sampai kapanpun suami aku cuma Mas Dimas. Jadi aku minta tolong sama ibu, tolong jangan omongin laki-laki lain di depan aku, bu. Kamu dari mana, Syah? Kok bisa nasihatnya yang antar kamu? Ambil dari rumahnya Mas Dimas, bu. Tadi Mas Dimas pingsan di depan cafe tempat aku kerja. Ya? Hah? Terus gimana kondisinya sekarang? Demaunya sih udah turun, bu. Tapi masih belum sadar. Soalnya Mas Dimas sedikit serangga, bu. Ya Allah! Kenapa kamu gak nungguin Dimas atau nginep di rumahnya? Kasian kan dia? Syah. Kenapa? Kok kamu diem aja? Bu. Aku salah ya, bu. Aku tetep tinggal di sini padahal Mas Dimas udah ngajakin aku pulang. Mau gimana pun Mas Dimas itu suami aku, bu. Tapi waktu dia ngajakin aku pulang, aku malah tolak. Aku salah ya, bu. Gak ada di sampingnya Mas Dimas. Terus, kamu mau pulang ke rumah suamimu? Menurut ibu? Ya kalau menurut ibu sih, baiknya memang istri itu selalu ada di samping suaminya. Ya tapi, semuanya kembali lagi kepada kamu, Syah. cuma jangan maishran apparently. Tunggu lah ya, tidak ya dat마. Kesti zestir paling selesai terlihat. Tunggu lah menurut ke rumah-murut ke rumah-murut ke rumah. Mengarjuban mana pouvait masuk dan dsir tapi cuma re embrace Raku. M Tammy suas Terima kasih telah menonton 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 Aku mau percaya sama aku atau enggak Kayaknya semua omongan aku gak ada yang kamu percaya Buat apa lagi aku kasih penjelasan Terima kasih telah menonton 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 Dan sekarang Terima kasih telah menonton 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 Tolong bawa barang-barangnya, Isya. Bibi anterin, ke kamar. Baik, Pak. Ibu anterin. Tolong, Pak. Tolong. Tolong, Natu. Tolong. Sekuraya, Sekuraya, Sekuraya. Sekuraya. Ya, halo sayang. Bianca. Tung, Ben. Pagi-pagi. Kenapa, Nang? Ma, Mama tau nggak? Aisyah dan Inu sudah berbalik. Hah? Serius kamu? Terus? Dimas gimana? Mas Dimas yang nggak bisa berkutik lah. Dia terima Aisyah pulang ke sini. Dan aku sampai ribut besar sama Mas Dimas. Gimana ya ini? Aduh, Bianca. Nggak bagus ini berita buat kamu. Dengan kembalinya, Aisyah. Kamu pasti akan tersiksa lagi batin kamu, Nang. Itu dia, Ma. Aku nggak mau kayak gitu lagi. Aku nggak mau Aisyah tinggal di sini. Aku udah nggak tahan. Aku harus gimana ini, Ma? Kasih malah waktu untuk berpikir ya, Nak. Oke? Bu Bintan, Bu Aisyah. Ya, Bi. Sate cuma mau lapor. Kalau Sate sudah bantuin Bu Dina beres-beres barang-barangnya, Ibu. Makasih ya, Bititin. Sama-sama tuh, Bu. Oh ya, Bu. Ada lagi yang perlu saya bantuin gitu? Nggak ada, Bi. Semuanya udah beres. Ngomong-ngomong, di kulkas ada ayam nggak ya, Bi? Banyak, Bu. Ibu Aisyah teh mau masak ya? Iya, Bi. Mas Dimas kan kondisinya belum stabil. Jadi saya mau bikinin dia masakan sehat. Alhamdulillah. Kalau Padi Mas Teh dirawat sama Bu Aisyah, pasti Padi Mas Teh cepet sembuh atuh, Bu. Kan? Bu Aisyah teh kalau ngerawat Padi Mas Teh begini nih. Nggak kayak Bu Bianca tuh. Bu Bianca teh suka rada males-malesan gitu, Bu. Citing. Jangan gitu. Maaf. Bu Aisyah. Kalau boleh jujur ini ya, saya teh seneng kalau Ibu Teh kembali lagi ke rumah ini. Saya bukannya mau gosip atau gibah atuh, Bu. Saya mah cuma cerita aja. Kemarin itu, pas Bu Aisyah teh pergi, tadi masih galau atuh, Bu. Gak pernah ada senyumnya sama sekali. Mukanya teh pencuren terus. Sampai-sampai saya teh takut atuh, Bu. Pokoknya teh kalau kata anak-anak zaman sekarang galau berat gitu, Bu. Pada hati, Bu Bianca teh ada di rumah ini. Tapi Padi Mas Teh galau terus atuh, Bu Aisyah. Ehm, 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 Ehm. Apa nyanyanya? Ngekosip aja ya kamu kerjaannya ya. Hah? Hah? Itu setrikaan bukan banyak di belakangnya. Hah? Iya, iya masih banyak setrikaannya. Iya, iya. Terus ngapain disini? Nonton ya, Bu Aisyah. Eh, 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 eh. Aisyah. Iya, Bu. Hmm. Jangan panggil ibu. Panggil mama. Ya. Jadi kamu mau masak? Iya. Ya udah kalau gitu. Kamu masakin cepetan. Suami kamu pasti kangen. Baga bisa mengasakkan kamu. Hehehe. Aisyah. Keputusan kamu untuk kembali ke rumah ini sangat tepat sekali. Mama seneng banget. Eh, eh. Mama sibuk. Lihat aja Bianca. Aku akan pastikan sekarang kamu yang diusat di rumah ini. Karena nanti kemudian hari, harta Dimas sekaligus harta Pak Irwan pada akhirnya akan menjadi milik aku. Oh. Hahaha. Aisyah, lagi masak ya. Sini, sini. Biar mama bantuin ya. Eh, nggak usah, Bu. Serius? Iya. Hahaha. Ya udah deh. Kalau gitu. Mama. Mama ngemerin kamu. Eh. Masak aja kalau gitu ya. Boleh. Eh. Aisyah. By the way. Kamu tadi sempet. Ngeliat wajahnya Dimas gak sih? Maksudnya, Bu. Oh. Aisyah. Kamu tuh sebagai perempuan. Harusnya peka. Harusnya kamu tuh ngeliat wajahnya Dimas tadi itu gimana. Kan Dimas itu keliatan banget kayak belum maafin kamu loh. Kalau itu ngerasain juga kan. Ya kan. Dimas itu kelihatannya tuh masih kaku gitu sama kamu. Tataman matanya juga gak sepenuhnya kan ke kamu. Ya. Malum aja. Namun jika laki-laki egonya tinggi. Ya. Pastinya Dimas belum bisa maafin perempuan yang udah dianggap bikin kesalahan yang sangat besar sekali. Nah. It's okay. Aisyah tenang aja. Sekarang ini mama berbiak kok sama kamu. Tenang. Ada mama. Ya. Mama akan bantu kamu membuat Dimas bener-bener maafin kamu dengan sepenuh hatinya. Hmm? Makasih ibu. Aisyah. Mama akan bikin Dimas baper sama kamu. Mama akan bikin Dimas itu tergila-gila lagi sama kamu. Seperti awal-awal kamu menuka dulu. Ah. Dan mama akan buktikan omongan mama itu. Ah. Aduh. Ya apa? Ah. Aisyah. 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 Sebentar ya. Mama mau ambil obat dulu ya. Ya. Sebentar ya. Aduh. Mau kemana kamu? Bukan diusaha. Setia. Aisyah istri saya. Saya yang berhak untuk menyelamatkan dia. Aisyah. Aisyah. Dimas. Lu jangan lupa ya. Aisyah juga calon istri gue. Kamu jangan mimpi ya. Dem. Lu kan udah benci sama Aisyah. Ya udah benci-benci aja. Iya. Gak usah lintang dong. Biar enggak yang masuk. Kaki kamu kenapa? Sebentar. Biar sini anyway. Intang ng ng... S으. S없이... Sampai jumpa. 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 Dimas. 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 Sebaiknya kamu istirahat. Bu, Mama, kaki kamu sakit sedikit kan? Tapi efeknya luar biasa, gara-gara kaki kamu kaki itu jadi berhasil deh dapatkan cinta dan perhatian lagi dari Dinas. Ya kan? Jadi itu tujuan ibu? Ya iyalah. Untuk apa lagi? So, kamu harus say thank you sama Mama. Maaf, Bu. Tapi bukan ini yang saya mau. Maksud kamu? Bu, saya emang mau, Bu. Mas Dimas perhatian sama saya. Tapi saya mau Mas Dimas ngelakuin itu dengan tulus, dengan pake hati. Bukan pake trik kayak gini, Bu. Bu. OMG, Aisyah, Aisyah. Sekarang gini ya. Yang kamu hadapin itu, Bianca. Yang liciknya menak ujubilah itu orang. Kalau kamu gak pake trik, polos-polos aja gak bakal menang kamu. Paham gak? Tapi kita berdua sama-sama istri Mas Dimas, Bu. Saya maunya hidup berdampingan sama Bianca. Aku saling menyayangi. Bukan saling bersaing, Bu. Mama gak mau tau ya. Pokoknya mama gak akan berhenti sampai kamu menancapkan kuku kamu di rumah ini. Eh, tapi saya bukan macam, Bu. Yang membuat Bianca bertukup-tuk sama kamu. Dan setelah aku selesai membalas semua perbuatan Bianca. Giliran kamu yang menderita, Isa. Kamu harus menderita. Kalau kamu sudah bikin anak kesanan saya, Hans meninggal. Boleh dia? Kenapa melihat saya kayak gitu, Bu? Ma, gak apa-apa. Cuma mau bilang, nikmati masa-masa saya berpihak sama kamu. Karena mungkin aja, Hal itu gak berlangsung lama. Mas Dimas. Gak salah tuh. Mas Dimas kan baru sembuh. Kamu kasih Mas Dimas kopi. Kamu mau ngapain? Kamu mau bikin Mas Dimas gak bisa istirahat. Gak bisa tidur. Terus Mas Dimas sakit lagi. Iya, kayak gitu. Harus itu kamu sebagai istri ya. Bisa dong jaga suaminya. Bukan malah kayak gini. Gak bisa banget tuh jaga suami. Cukup ya, Bu. Mas, kamu gak usah kutukur ringkas kepala ya. Kamu gak usah bela-belain dia. Harus itu kamu istirahat tau gak? Tengah udah, udah kerjanya. Kenapa kamu lepaskan tangan aku? Kamu lupa ya hari ini? Hari ini waktunya aku bersama Aisyah. Seperti peraturan yang pernah kamu buat dulu. Kamu tuh lagi sakit loh Mas. Masih sempet-sempet gak mikirin peraturan. Mas Dimas. Jangan kayak gitu Mas. Gak usah ikutin peraturannya. Mas istirahat aja ya sama Mbak Bianca. Gak usah super baik ya kamu ya. Gak bisa. Aku bersama kamu. Ayo kemana? Mas Dimas. Gak bisa. Hey kamu. Jatuh. Jatuh. Gak usah ikut campur. Kamu mau sambung Mas Dimas kan? Iya. Kamu ambil dia. Ambil Mas Dimas buat kamu seterusnya. Ini baju. Mas Tunggi dalam lemari semua. Tolong lemari kamu. Jangan bagi-bagi hari lagi sama aku ya. Karena aku udah mau peduli lagi sama laki-laki bodoh kayak dia. Laki-laki mau dipermain dia sama wanita mandunya ini. чно lo kok duden diotu. Bye. Pahala. Kja ya itu aku mau di video. Sebuah bikin perm Terima kasih sudah menonton!